Pemirsa Ilham, 32 tahun, sopir damtrek yang terjun ke jurang dan menewaskan 5 orang penumpang di kawasan Krung Raya, Kecamatan Masjid Raya, Kabupaten Aceh Besar, ditetapkan sebagai tersangka. Ia diduga lalai saat berkendara. Ilham berusia 32 tahun, sopir damtrek maut yang mengangkut sebanyak 47 penumpang yang terjun ke jurang di Desa Lamreh, Kabupaten Aceh Besar, ditetapkan sebagai tersangka. Sebelumnya mobil tersebut diduga mengalami rem blong, namun setelah dilakukan pemeriksaan oleh mekanik ahli, rem mobil tersebut dalam keadaan baik-baik saja. Pria 32 tahun ini ditetapkan sebagai tersangka setelah polisi dari Satuan Lalu Lintas Pores Tabanda Aceh melakukan sejumlah penyelidikan pasca kejadian dan diduga sang sopir lalai dalam berkendara yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia. Kini barang bukti satu unit damtrek telah dievakuasi dan kini diamankan di pos Sat Lantas Pores Tabanda Aceh. Sementara sang sopir belum diperiksa karena masih menjalani perawatan medis di rumah sakit umum Zanel Abidin, Bandara Aceh. Sementara dari hasil tes urin, sopir dinyatakan negatif. Pada saat kecelakaan sudah melakukan TP-TKP, tindak-tindak tempat kejadian pertama, arti kejadian perkara, sudah melakukan TAA. Kemudian sampai saat ini hasilnya lagi menunggu karena berbarengan setelah itu ada kecelakaan di Pedawa. Jadi tim TAA langsung bergerak menuju Aceh Timur di Pedawa. Saat ini kita lagi menunggu hasil dari kecelakaan tersebut. Kemudian untuk barang bukti sama-sama kita saksikan di sini, satu unit kendaraan truk sudah kita evakuasi ke kantor Sat Lantas Pores Tabanda Aceh. Kita amankan di sini. Untuk sopirnya kita statuskan sebagai status tersangka. Yang saat ini mungkin lagi dilakukan perawatan dan proses penyidikan terus berlanjut. Kita sudah mengambil beberapa orang saksi, baik itu penumpangnya sendiri maupun kita ambil dari saksi ahli dari mekanik bengkel. Sebelumnya masyarakat di Aceh dihebohkan dengan kecelakaan jatuhnya mobil kejurangnya mengangkut 47 orang dan menewaskan 5 penumpang di Jalan Lamreh, Kecamatan Kurung Raya, Kabupaten Aceh Besar. Dari Bandar Aceh, Syukri Syaripudin, Ainyus melaporkan.